Perbaiki jalan desa sepanjang 650 meter tak hanya bermanfaat bagi perekonomian petani, namun perbaikan jalan juga bisa membuka akses warga di dua desa sekitar desa Siwalan, kecamatan Pancing Gresik, jalan yang dulunya sempit, kini bisa menjadi jalan utama warga. Program TMMD 111 Kodim 081 7 Gresik yang memperbaiki jalan sepanjang 650 meter bisa membuka akses jalan utama warga. Jalan yang dulunya setapa, kini menjadi jalan utama. Jalan ini dilebarkan dari 3 meter menjadi 6 meter. Untuk melebarkan jalan, anggota TNI bersama warga membuat plengsengan di kanan kiri jalan. Dengan begitu, jalan tidak mudah longsor. Dan Satgas TMMD 111 Letkol Infantri Taufik Ismail menegaskan, pembangunan jalan bisa mempermudah akses warga dua desa. Jalan ini bisa dimanfaatkan untuk warga Siwalan, warga Serah, dan warga Surawito. Dengan selesainya jalan ini, akan memudahkan adik-adik yang akan menjalankan sekolah tatap muka. Saat ini kita berada di lokasi pengerjaan pengerasan jalan di desa Siwalan. Target dari sasaran jalan ini adalah sepanjang 200 meter, kemudian lebarnya ini adalah 6 meter. Kemudian pencapaian dari pengerjaan jalan ini adalah akses masyarakat dapat terhubung ke desa Serah, kemudian di belakang menuju ke desa Surawiti. Yang awalnya, jalan ini adalah jalan setapak. Jalan setapak kemudian diperlebar, sehingga dapat membantu aktivitas masyarakat, maupun adik-adik yang nantinya mungkin akan melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Untuk kegiatan ini berhubungan sama pengerjaan di tembok penahan tanah sungai Tretak tadi, karena saat ini masih dalam rangka pengiriman material menuju ke lokasi ini, sehingga ini kita selesaikan dulu. Kemudian, ini sudah mencapai 50% sampai hari ini, oleh karena itu yang di sana, apa namanya, supaya tidak mengganggu terhambatnya mobilitas material yang masuk, yang di sana kita agak mundurkan targetnya. Tapi insya Allah semuanya bisa tercapai sampai dengan kegiatan tempat ini selesai. Pekerjaan ini kami rencanakan insya Allah dalam 2 minggu depan sudah selesai, dan sampai dengan nanti finishing, apa namanya, penghalusan jalan, kita selesaikan dalam jangka waktu 2 minggu depan. Sehingga setelah itu jalan ini bisa digunakan oleh masyarakat. Selesainya jalan ini akan memudahkan akses warga Siwalan dan sekitarnya. Jalan ini yang dulunya jalan setapak, nantinya akan bisa dilewati kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat. Tim meliputan TMMD Kerusik melaporkan.